Hai yang aja operasional yang ini berapa gitu yang otomatis gaji Pak pastikan ya udah di proses paling belakang gitu kan yang gaji di duluin operasional dulu diselesaikan di operasional gila macem ada tunggakan-tunggakan hitungan itu selesai dulu cicilannya itu cicilan bayar listrik berapa silmenceng dibayarin dulu bersisanya kan baru-baru untuk gaji biarang gitu tinggal tinggal ini kaitannya kalau saya kan Fides income sebagai marketing executif di kuadran hasil saya desu desengkan begitu ada closing nilainya berapa set prosentasnya berapa kalau saya pengen pendapatannya saya tinggi tinggal saya meningkatkan jumlah closingnya kan gitu Nah kalau yang gajian nah ini gimana tinggal diri aja tuh sama pas atau gitu saya pengen pengen punya gaji berapa Oke ini gimana apa namanya dan target berapa berani berani melakukan edukasi berapa apa yang bisa dilakukan itu ketika nanti di warnas ataupun di edukasi Hai yang itu sekarang main saja dulu bahwa kita tuh Oke kita harus betul-betul yakin bahwa kita punya nasihat positifnya ke arah yang sama yaitu minima 1 juta per bulan untuk kuasa Hai nasi yang kedua adalah Hai yang kedua adalah netbook Hai itu maksudnya ya tadi list building tadi kita membangun Hai info atau list building building Hai kita membangun list pertemanan membangun list customer pakai jurus tadi itu yang buku itu Hai termasuk mengedukasi termasuk apa namanya kembangkan awareness kan dalam rangka dari ini kita nyari teman sebanyak-banyaknya untuk dapetin Hai nama nomor A sama ini supaya kita bisa follow up ini juga selanjutnya Hai nah kadang-kadang ketika di network ini terjadi kata membangun jaringan bisnis kita itu kadang-kadang juga Hai ada apa namanya ada pertemanan-perteman kita yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan itu apalagi kita sudah berada di komunitas yang yang secara-secara ini ini toxic secara pergaulan nggak bisa maju apalagi orang-orang itu yang yang nggak pernah ngomongin duit 100 juta gitu nah itu juga salah satunya ke dalam kenapa saya sebenarnya anti sospek menghindari toxic itu gimana Hai tergantung bukannya sih kita sesuai tujuannya dulu kalau menggunakan sosial sekarang baru-baru bisa gitu Hai jadi kita akan hanya fokus ke hal-hal yang yang itu aja tergantung-tergantung di mesennya nama aku buka YouTube juga toxicnya banyak kegiatan gimana yang paling bahaya atau sebetulnya tuh Rios video Rios itu yang video kayak TikTok yang durasinya 15 detik tes tes itu kan menanamkan yang dalam mindset kita Hai kayak gitu malas kan Hai baru bangun tidur aja buka itu enggak terasa udah jam 7-7 enggak terasa itu-itu yang itu bahaya banget itu maka saya paling hindari banget yang yang nge-video Rios dan saya juga bikin video juga nggak mau bikin short video gitu udah pokoknya apa maksimal sepuluh 10 menit aja enggak mau saya video-video yang telaupun ada video yang yang detiknya cuma di nggak sampai satu menit ya cuma sederhana pamer-pamer aja kayak misalkan saya pamer masak kali kayak gitu gitu aja termasuk komentar-komentar yang toksik juga ya kalau masalah komentar yang toksik nggak usah kita layani ya kita lainnya engagement yang yang mengarahnya mengarah kepada terbentuknya dengan network kita sendiri aja dulu saya gitu meladenin semuanya saya angkat sebuah topik ada yang debat nih debatnya awalnya sesuai topik lama-lama berpisah topik yang lain udah nggak sesuai dengan topiknya lagi gimana ribut sendiri ya ribut sendiri dan saya juga habis-habis aku disitu gitu loh jadi jadi wah gila nih apa kok jadi begini ya kemarin mana jadi toksik saya sendiri gitu otak saya jadi toksik Oke setelah dulu saya apa media selesai setelah dulu karena untuk nyetep untuk resep otaknya dulu Hai jadi takutnya media sosial itu ibarat pisau aja jadi tergantung kita tergantung tergantung kita kita kan mau menjadikan ini sebagai sebagai pisau yang bermanfaat untuk kita atau pisau pembunuh kita yang bawa 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 . sekarang karena kita sudah punya mindset tadi mencapai 100 juta tapi metoknya juga harus mencari metok-metok yang menuju mendukung ke situ gitu loh mendukung ke arah kita yang jelas yang yang pertanyaan pastikan custom apa yang pastikan belisnya itu orang-orang yang butuh sektor bankan dan pasti begitu makasih segmen pasaran kan pasti itu nah tapi kalau apa namanya kalau untuk network Hai daftar nama aja yang tadi yang nama email sama telepon itu siapa aja sih nggak masalah yang tergantung ya Hai jadi yang tergantungan ya cok ya kita membangun network seluas-seluasnya dengan cara apa namanya menjadi menjadi listener yang baik dulu dan mencat menggali masak menggali-menggali kebutuhan dari leads kita orang-orang yang orang-orang yang masih belum wear ditambah lagi nanti kita jadikan prospect kemudian sampai jadi kita semua Hai belum lagi nanti ketika bergaul itu ada istilahnya Hai pergaulan kepiting gitu kita pengen maju tapi kita berada di sebuah komunitasnya gimana sih kalau keping tuh ketika di dalam panci ketika keping itu mau keluar dari panci Hai tadi malah ditarik dengan temennya kamu boleh keluar biasanya begitu teman-tongrongan kita udah fokus dengan kerja kita nggak pernah apa lo nggak pernah mau nongkrong lagi sama kita nih ya kan itu gua sih buku dengan kerjaan gua kadang-kadang itu karena kita nggak enak akhirnya kita sih ke situ lagi Hai itu yang harus dihindarin lain-lain gitu pokoknya fokus pada tujuannya tujuannya satu juta ya enggak ya terus dibikin nampil terus tunetur yang ketiga skill hai 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 skill ini skill yaitu marketing terutama marketing and selling marketing and selling terutama ini jadi baik saya baik-baik saya Pak Tato Pak Hiri semua tuh setidaknya tuh marketing pasti iya karena kita worth harus buat semua ini tapi nanti begitu begitu pekerjaan masing-masing skillnya masing-masing sekalian bisnis analis ya bisa habis Hai skillnya harus closing yang harus yang saling yang saling skillnya Hai yang keempat adalah Hai yang keempat market nanti kan udah saya bahas bahwa kalau market adalah sekelompok orang yang mempunyai satu problem yang sama atau satu problem yang spesifik nah tugas kita ya untuk tugas kita semua ini kita tetap harus meriset market kebutuhan di kebutuhan si customer kita Hai kadang-kadang kita juga harus menggali secara secara pria secara apa itu bisa juga sekarang isunya apa sih eh misalnya kayak kasus yang waris yang rame tuh kasus burindah yang masalah berbeda yang hilang bukan yang bergerak terangkan 30 miliar dan miliar dari London nah nah itu masih suling waktu enak gitu-gitu kan bisa jadi terjadi juga di Bang Bang atau ada ada celah ada vulnerability kayak gitu juga bisa jadi kalau musimnya yang itu apa yang saldo ilang nah coba dicek aja nanti kita lihat di Google Trend kata kondisi saldo ilang aja coba ada grafiknya ada grafiknya ada grafiknya menaik atau atau kalau tidak nekron-nekron-nekron atau memang jarang-jarang gitu apa namanya naik turun terus naik lagi turun apa yang yang begitu yang yang turunnya drastis selamat lagi itu enggak perlu kita nggak perlu kita targetin kalau pagi Google Trend kita bisa lihat pakai kata buncinya apa grafiknya apa terus bisa kelihatan juga di wilayahnya mana aja nih yang lagi lagi ngetrend isu itu gitu jadi kita mencari maka tuh bisa bisa dari situ juga kalau kita akan mereka jelas nih lebih mudah karena kita bank dan lembaga keuangan kita nggak nyari market yang lain kita nggak nyari market perusahaan pabrik apa manufaktur apa-apa kan enggak kita juga enggak maksud kita bukan market menjualkan sebuah produk kita mau jual produk apa kan enggak saya jual produknya produk biasa gitu ya yang segmennya jelas untuk bank sama yang ini berarti kita nanti meresetnya dari sektor-sektor perbankan aja dan itu kita juga perlu tahu supaya nambah wawasan juga untuk nanti di bikin konten di warnas Hai kita sebenarnya kalau kita itu kita itu kita bisa cerita itu marketing juga marketing yang agak spesifik saja nggak perlu gitu karena kita keping mata kita berapa selain bicara-bicara bisa gitu ya kecil maketan jadi kita terima kasih